Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Realme C2 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan disini kunci layarnya berupa pin ya namun metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar baik itu pola pin ataupun sandi atau password kemudian untuk alatnya cukup kita siapkan kabel data saja selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer namun sebelumnya handphonenya kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita geser ke bawah untuk metode menghubungkan handphone ini ke komputer kita nanti akan menekan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan saja kabel data ke handphonenya sampai handphone ini terbaca oleh komputer yang kita gunakan oke kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita disini sudah ada tool sakti yang biasa kita gunakan yaitu mtk gsm sulteng langsung saja kita bisa ekstrak dulu file ini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau sudah kita ketikkan passwordnya langsung saja kita klik ok dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai oke kemudian akan muncul sebuah folder mtk gsm sulteng langsung saja kita buka foldernya dan untuk menjalankan tool ini cukup kita double klik aja file mtk gsm sulteng exenya kita double klik file ini dan kita tunggu sampai toolnya berjalan oke ini dia untuk mtk gsm sultengnya sudah berhasil kita jalankan sebelumnya kita akan install dulu driver caranya pada tool ini ada menu install driver jadi langsung saja kita pilih menunya atau kita klik menunya install driver dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah selesai langsung saja masuk ke menu oppo kemudian kita cari serinya realme c2 kita bisa turunkan ke bawah ke bagian realme ini dia kita cari dulu realme c2 rmx1941 rmx1945 ketika sudah kita pilih serinya realme c2 kemudian di sebelah kanan bawah kita bisa pilih menu save format data kenapa kita pilih menu ini agar data yang ada di galeri tidak hilang jadi foto dan video tidak ikut terhapus ketika kita gunakan opsi atau menu save format data ini oke kalau sudah kita pilih di bagian sebelah kanannya yaitu save format data langsung saja kita klik menu execute nya sampai muncul keterangan waiting for device connection selanjutnya kita tinggal hubungkan saja handphone ini ke komputer dalam posisi handphone off tadi sudah kita matikan ya handphonenya maka sekarang tinggal kita tekan saja tombol volume atas dan tombol volume bawah menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sebentar ketika handphone ini sudah terbaca oleh toolnya maka bisa kita lepaskan untuk menekan kedua tombol volume perhatikan ada proses yang berjalan sending me data kemudian selesai ada keterangan all is done yang artinya proses menghapus kunci layar pada realme c2 ini sudah selesai namun handphone tidak menyala otomatis kita akan coba untuk menyalakan handphonenya dalam kasus lain handphone akan restart otomatis kemudian masuk ke recovery mode tapi pada kasus kali ini handphone tidak menyala otomatis kita harus nyalakan manual handphonenya kemudian setelah handphone menyala ada keterangan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya yang artinya handphone ini akan otomatis masuk ke recovery mode kemudian melakukan proses wiping data seperti ini ketika sudah selesai proses wipingnya handphone akan restart kembali selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metode yang kita gunakan untuk menghapus kunci layar yang lupa pada realme c2 ini tidak akan menghapus isi dalam galeri handphone ini jadi nanti ketika kita sudah selesai untuk men-setup handphone ini sampai ke tampilan menu kemudian kita buka menu galeri di handphone ini maka foto dan video masih akan tetap ada untuk data lainnya seperti kontak kemudian catatan aplikasi memang akan terhapus namun setidaknya data yang ada di dalam menu galeri yaitu foto dan video masih tetap aman oke setelah beberapa menit proses loadingnya selesai kemudian handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa selanjutnya kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu atau langsung bisa kita bypass saja untuk masuk ke tampilan menu karena kebetulan untuk realme c2 ini masih menggunakan color os versi lama jadi bisa kita bypass masuk ke tampilan menu sekaligus untuk bypass akun google nya bagaimana cara bypass nya kita bisa pilih menu emergency call di pojok kiri bawah kemudian kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini otomatis masuk ke tampilan menu kita tidak perlu melakukan setup handphone ini dan sekaligus untuk bypass akun google nya jika ternyata lupa untuk default bahasanya memang menggunakan bahasa inggris kita bisa langsung setup untuk mengganti bahasanya melalui menu pengaturan oke tapi kita akan cek langsung saja di bagian menu galeri dulu kita buktikan jika ternyata foto dan videonya masih aman kita tunggu sebentar dan ini dia untuk foto-fotonya masih utuh video juga masih ada foto masih bisa kita buka video masih bisa kita putar isi dalam menu galeri realme c2 ini aman untuk menghapus kunci layarnya memang cukup cepat menggunakan tool mtk gsm sulteng dan sekarang kunci layar sudah berhasil kita hilangkan handphone siap kita jadikan nota terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati